Selamat pagi dokul. Ada warna coklat, warna hitam, ataupun juga warna merah. Yang di foto kemarin itu adalah panu yang berwarna hitam. Nah, cara termudah untuk mengetahui apakah benar ini panu atau tidak, ya itu adalah dengan cara dengan digaruk. Ataupun kalau misalnya di pemeriksaan oleh dokter, dengan cara kulitnya diregangkan. Bila kulitnya berwarnanya jadi berubah, seperti kayak yang di fotonya itu, di warnanya jadi lebih putih, ataupun dia jadi bersisik, itu merupakan tanda bahwa dia adalah panu. Panu itu biasanya kena pada daerah yang tertutup, karena jamur itu lebih mudah tumbuh pada daerah yang lembab. Oleh karena itu, biasanya panu timbulnya baik itu di bawah payudara, kemudian di perut, biasanya juga di daerah sini. Karena dia daerah tertutup baju yang lebih lembab, sering keringetan, ataupun di leher terkadang juga, yang misalnya menggunakan hijab, biasanya kan agak panas kadang-kadang di sini, dia terkadang biasanya juga seperti bulannya di daerah sini. Nah, nanti setelah itu dia bisa merembet, ataupun menular ke tempat lain, sampai keluar ke daerah-daerah yang tidak terlalu lembab. Tapi mulainya biasanya hampir selalu pada daerah yang sering basah ataupun lembab. Punggung, misalnya olahraga, keringetan, itu juga sering timbulnya dari situ. Untuk pengobatannya, sebenarnya mudah saja. Dengan obat minum maupun obat oles, biasanya dalam satu minggu sudah selesai. Jadi, kalau misalnya kamu mempunyai keluhan yang sama seperti itu, langsung bawa ke dokter terdekat.